Mirsa peringatan hari lahir Pancasila selasa pagi digelar secara virtual di Istana Bogor bertindak sebagai pemimpin upacara Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo mengenakan pakaian adat khas tanah bumbu Kalimantan Selatan. Pada upacara yang digelar secara daring, Presiden mengingatkan peringatan hari lahir Pancasila harus dimanfaatkan untuk mengokohkan nilai-nilai Pancasila. Dalam upacara peringatan hari lahir Pancasila, turut hadir Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Presiden kelima Megawati Soekarno Putri, Wakil Presiden keenam Tri Sutrisno, Ketua DPR Puan Maharani, serta jajaran Menteri Kabinet dan sejumlah pejabat lainnya. Tanggal 1 Juni resmi ditetapkan sebagai hari libur nasional memperingati lahirnya Pancasila melalui keputusan Presiden Joko Widodo nomor 24 tahun 2016. Ketua DPR Puan Maharani, serta jajaran Menteri Kabinet dan sejumlah pejabat lainnya.